Intro Hai, salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan E pada KMK. Selamat bertemu kembali bersama saya, Cegu Konny Laurenko, Guru Kesusahsaraan Melayu Komunikatif STPM Anda. Pada hari ini, kita akan mempelajari subjek kesusahsaraan Melayu Komunikatif untuk semester 1 penghayatan karya. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah tentang unsur estetika puisi. Sebelum kita menelusuri isi pelajaran dengan lebih jauh, jom kita lihat dulu isi kandung pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, kita akan meneliti aspek estetika secara umum. Kedua, contoh soalan. Ketiga, teknik menjawab. Keempat, aspek estetika gaya bahasa. Kelima, contoh soalan. Dan keenam, teknik menjawab. Antara aspek estetika dalam sesebuah puisi ialah gaya bahasa, bentuk, pemikiran ataupun isi, nilai dan juga mesej dan pengajaran. Sekarang, coba kita lihat aspek estetika yang pertama dalam sesebuah puisi, yaitu gaya bahasa. Apabila berbicara tentang unsur estetika gaya bahasa, kita perlu mengemukakan jenis-jenis gaya bahasa dan kesan penggunaan setiap jenis gaya bahasa. Misalkan dalam sesebuah puisi, antara jenis gaya bahasa yang kita akan kaji ialah asonansi, alitrasi, anafora, epifora, responsi, metafora, personifikasi, simili, hiperbola, inversi, paradoks, dan ironi. Setelah mengemukakan jenis gaya bahasa, maka perlulah dinyatakan kesan estetika ataupun kesan penggunaan bagi setiap gaya bahasa. Seperti asonansi akan menimbulkan kemerduan bunyi, penggunaan alitrasi akan menimbulkan kelantangan bunyi, anafora, epifora, dan responsi akan menimbulkan penegasan maksud, Metafora, personifikasi, simili, dan hiperbola akan menggerakkan daya emajinasi pembaca, menakalain versi, paradoks, dan ironi akan menimbulkan kelainan pengucapan. Sekarang cuba kita lihat contoh latihan tentang estetika gaya bahasa. Berdasarkan puisi di atas, nyatakan estetika gaya bahasa yang digunakan dalam kedua-dua puisi di atas, untuk pantun dan syair. Maka langkah pertama ialah kita kena kenal pasti apakah entara jenis gaya bahasa yang digunakan dalam kedua-dua puisi ini. Misal kata dalam pantun ini, pantun 4 kerat ini terdapat gaya bahasa asonansi dan alitrasi. Ini adalah dua gaya bahasa yang wajib dan semestinya memang terdapat dalam apa-apa puisi. Selain itu ada anafora dan juga perulangan kata dalam rangkap. Manakala dalam syair, terdapat asonansi, alitrasi, ada responsi, dan ada simili. Setelah pelajar mengenal pasti jenis-jenis gaya bahasa ini, maka barulah mereka akan mengenal pasti apakah kesan penggunaan bagi setiap gaya bahasa tersebut. Ini adalah contoh jawapan bagi soalan sebentar tadi. Untuk pantun kita ada asonansi, selepas bagi asonansi jenis gaya bahasa, pelajar perlu sokong dengan contoh asonansi, yaitu pisang emas di bawah belayar. Jadi asonansi itu adalah perulangan bunyi vokal, maka pelajar mesti garis huruf vokal yang menjadi contoh asonansi, yaitu setiap bunyi A, huruf E itu garis pada setiap huruf E. Jika pelajar tidak garis pada contoh ini, maka pelajar tidak akan mendapat markah pada bahagian contoh. Jadi, seperti yang telah saya nyatakan tadi, selepas mengemukakan jenis gaya bahasa dan contoh, pelajar perlu mengemukakan kesan penggunaan gaya bahasa tersebut. Sebab disinilah letaknya kesan estetika sesebuah gaya bahasa. Asonansi kesannya adalah menimbulkan kemerduan pengucapan. Kemudian yang kedua, terdapat gaya bahasa aliterasi. Contohnya, masak sebiji di atas peti. So, aliterasi ialah perulangan bunyi konsonan, jadi pelajar wajib menggaris huruf S yang menjadi contoh aliterasi dalam baris ini. Mesti garis, karena kalau tidak garis, pelajar tidak akan dapat markah. Setelah itu, kemukakan kesan penggunaan gaya bahasa aliterasi, yaitu sama ada menimbulkan kemerduan pengucapan, ataupun menimbulkan kelantangan bunyi. Ketiga, terdapat gaya bahasa anafora, yaitu dalam baris, hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Jadi, perkataan anafora, gaya bahasa anafora ini ialah perulangan perkataan yang sama pada awal baris yang berurutan. Jadi, perkataan hutang dan hutang ini terdapat pada baris tiga dan baris empat dan terletak di hadapan baris. Jadi, ini yang kita katakan anafora. So, pelajar wajib garis perkataan hutang-hutang ini. Lepas itu, sokong dengan kesan penggunaan. Kesannya ialah menimbulkan penegasan maksud. Jika pelajar tidak kemukakan kesan penggunaan, maka pelajar akan kehilangan satu markah untuk setiap fakta. Ataupun pelajar boleh kemukakan gaya bahasa lain, yaitu perulangan kata dalam rangkap. Iaitu, dalam contoh, pisang emas di bawah belayar, ini baris satu. Kemudian, pada baris keempat, hutang budi di bawah mati. Perkataan di bawah dan di bawah itu diulang pada rangkap yang sama. Jadi, kesan penggunaan gaya bahasa perulangan kata di dalam rangkap ini ialah menimbulkan penegasan maksud. Seterusnya, kalau dalam syair ikan terubuk itu tadi, ada gaya bahasa asonasi, aliterasi, responsi, dan simili. Dan cara menjawabnya pun sama seperti pantun tadi. Yaitu, kemukakan jenis gaya bahasa, sokong dengan contoh, dan perjelaskan dengan kesan penggunaan gaya bahasa tersebut. Oke, sekarang kita lihat pula aspek esetika yang kedua, yaitu dari segi bentuk. Esetika bentuk ini dapat dilihat khususnya apabila sesebuah puisi itu berbentuk terikat. Keterikatan sesebuah puisi itu dapat dilihat daripada empat perkara, yaitu dari segi binaan baris dalam rangkap, binaan perkataan dalam baris setiap rangkap, binaan suku kata dalam baris setiap rangkap, dan juga penggunaan rima yang sekata dalam setiap rangkap. Untuk binaan baris, keterikatan puisi yang dikatakan indah, estetik itu adalah apabila setiap rangkap terdiri daripada jumlah baris yang sama, atau sekata, yaitu misalnya untuk pantun dan syair, empat baris setiap rangkap. Dari segi binaan perkataan, perkataan yang sekata, panjang dan pendeknya itu sekata pada setiap baris juga memaparkan unsur estetika. Misalnya, untuk pantun dan syair, jumlah perkataannya adalah sekata, yaitu di antara empat hingga lima patah perkataan sebaris. Seterusnya, dari segi binaan suku kata, setiap baris mempunyai jumlah suku kata yang sekata dan seragam, yang terpendek, yang terpanjang, yaitu di antara sepuluh hingga dua belas suku kata sebaris. Seterusnya, adalah rima. Penggunaan rima yang seragam pada setiap rangkap akan memperlihatkan unsur estetika. Misalnya, untuk pantun, rima akhirnya ialah e-b-e-b, manakala untuk syair, rima akhirnya ialah e-e-e-e pada setiap baris. Dalam situasi-situasi tertentu, adakalanya rima ini akan berdiri sebagai satu unsur estetika yang tersendiri. Satu aspek estetika yang tersendiri. Sekarang, cuba kita lihat contoh latihan untuk soalan aspek estetika untuk puisi. Di sini, kita akan guna pantun dan syair yang sama dan soalannya nyatakan estetika bentuk dalam kedua-dua puisi di atas. Apabila estetika, kita akan lihat daripada empat perkara, yaitu binaan baris, binaan perkataan dan juga binaan suku kata dalam baris. Kemudian, kita juga boleh lihat dari segi penggunaan rima. Ini ialah contoh jawapan bagi soalan keindahan dari segi bentuk. Untuk pantun, pantun ini terdiri daripada empat baris serangkap. Kemudian, dari segi binaan perkataan terpendek terpanjang, menggunakan empat hingga lima perkataan sebaris. Kemudian, pelajar perlu turunkan contoh perkataan terpendek dan contoh perkataan terpanjang. Untuk binaan suku kata terpendek dan terpanjang, terdiri daripada sembilan hingga sepuluh patah suku kata sebaris. Kena turunkan contoh baris terpendek dan contoh baris terpanjang untuk suku kata. Dan penggunaan rima ialah ebi-ebi. Bagi syair pula, binaan barisnya ialah empat baris serangkap. Binaan perkataan dalam baris terpendek dan terpanjang di antara empat hingga lima patah perkataan sebaris. Kena turunkan contoh baris terpendek dan contoh baris terpanjang. Kemudian, binaan suku kata terdiri daripada terpendek dan terpanjangnya ialah antara sembilan hingga sepuluh patah suku kata sebaris. Kena turunkan contoh penggunaan baris terpendek, suku kata terpendek dan juga suku kata terpanjang. Mana kalah rima yang digunakan ialah e-e-e-e. Sekarang kita lihat unsur estetika yang ketiga, yaitu dari segi pemikiran isi ataupun maksud. Pemikiran isi ataupun maksud ini merupakan gambaran kehalusan perasaan pengarang yang ingin diketengahkan dalam sesebuah karya. Berdasarkan puisi yang sama, cuba kita teliti apakah pemikiran isi atau maksud dalam pantun dan syair tersebut. Dalam pantun, gambaran isi ataupun pemikiran yang cuba disampaikan oleh pengarang ialah tentang budi baik seseorang yang akan dikenang sehingga mati, manakala dalam syair pula menggambarkan tentang kedudukan ikan. Seterusnya ialah unsur estetika yang keempat, yaitu rima akhir. Definisi rima akhir ialah sebagai persamaan bunyi akhir dalam baris puisi. Dan biasanya jika pantun, rima akhirnya ialah sekata, yaitu e-b-e-b. Manakala syair, rimahnya ialah e-e-e-e. Kesan penggunaan rima yang sekata ini menimbulkan kemerduan irama. Dan inilah yang kita katakan sebagai unsur estetika. Soalan latihan, nyatakan estetika rima bagi pantun dan syair di atas. Untuk menjawab soalan ini, calon mestilah menganalisis bentuk rima bagi kedua-dua puisi. Pantun, rima akhirnya ialah e-b-e-b. Manakala syair, rima akhirnya ialah e-e-e-e. Cara menganalisis rima adalah dengan mengambil suku kata terakhir pada setiap baris. Misal kata untuk pantun ini, suku kata akhir baris pertama ialah yar, dan kita tandakan sebagai e. Suku kata kedua, suku kata pada baris kedua ialah ti, kita tandakan sebagai bi. Suku kata akhir pada baris ketiga ialah yar, sama seperti baris pertama. Jadi kita ambil semula e, dan suku kata akhir pada baris keempat ialah ti, sama seperti baris kedua, yaitu bi. Manakala untuk syair, rima akhirnya ialah e-e-e-e, yaitu sama, kita kena lihat pada bunyi akhir pada setiap baris. Pada baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat, bunyi akhirnya ialah sama, yaitu buk-buk-buk-buk, maka kita tandakan dia sebagai e-e-e-e. Keterikatan bentuk rima ini menyebabkan pantun ini dan syair ini, kerana pada setiap rangkap pantun sememangnya menggunakan rima akhir yang sama, yaitu e-b-e-b, dan syair setiap rangkap memang menggunakan e-e-e-e, maka inilah yang kita katakan estetika dari segi rima. Yang kelima, kita lihat unsur estetika dari segi nilai. Dari segi definisinya, nilai ialah sesuatu yang memberikan kebaikan kepada seseorang, contoh nilai ialah nilai kasih sayang. Contoh soalan ialah, nyatakan estetika nilai yang terkandung dalam pantun dan syair di atas. Untuk pantun, nilai yang terkandung dalam pantun ini ialah nilai mengenang budi, menakala untuk syair, nilai yang terkandung di dalam syair ini ialah nilai kerinduan. Dan yang keenam, kita lihat unsur estetik dari segi unsur pengajaran. Unsur pengajaran, definisinya ialah unsur teladan dalam sesebuah karya. Contoh unsur pengajaran ialah kita haruslah saling menyayangi dalam keluarga agar melahirkan keluarga yang harmoni. Contoh soalan latihan, nyatakan estetika unsur pengajaran yang terkandung dalam pantun dan syair di atas. Untuk pantun, contoh unsur pengajaran yang boleh dikeluarkan sebagai unsur estetika ialah, kita haruslah mengenang kebaikan orang yang berbudi kepada kita agar disenangi oleh orang lain. Manakala, untuk syair, estetika unsur pengajarannya ialah, kita haruslah bersikap wajar dalam merindui seseorang yang kita kasihi agar tidak menyaksa diri. Ini pula ialah contoh soalan tunggal bagi soalan aspek estetika dalam sesebuah puisi. Berdasarkan pantun budi di atas, huraikan unsur estetika dalam pantun di atas 25 markah. Untuk menjawab soalan ini, terlebih dahulu pelajar hendaklah mengenalpasti bentuk soalan. Oleh sebab soalan ini berbentuk tunggal, maka jawapan pelajar hendaklah terdiri daripada 3 bahagian, yaitu pengenalan 3 markah, isi 20 markah, dan penutup 2 markah. Pada bahagian pengenalan yang memperuntukkan 3 markah, calon boleh membina 3 ayat, yaitu ayat pertama tentang definisi puisi, ayat kedua tentang definisi estetika, dan ayat ketiga tentang senarai isi. Manakala dari segi senarai isi, calon hendaklah mengemukakan 5 isi, yaitu isi tentang gaya bahasa dengan mengemukakan satu sahaja contoh gaya bahasa, katakan ingin mengambil asonansi, maka nyatakanlah asonansi, contoh asonansi, dan kesan penggunaan asonansi. Kedua, kemukakan estetika dari segi bentuk mungkin boleh ambil tentang binaan baris dalam rangkap, yaitu terdiri daripada 4 baris serangkap, 2 baris pertama sebagai pembayang, dan 2 baris terakhir sebagai maksud. Kemudian turunkan tentang baris puisi itu dan tandakan baris mana pembayang, baris mana maksud. Yang ketiga, dari segi penggunaan rima akhir, estetika rima akhir. Jadi, estetika rima akhir, pantun ini menggunakan rima akhir yang terikat, yaitu AB, AB. Kemudian dari segi pemikiran isi, pelajar boleh kemukakan contoh isi yang terdapat di dalam puisi itu tadi, dan nilai dari segi estetika nilai, calon atau pelajar boleh kemukakan nilai yang terdapat di dalam puisi pantun tersebut. Setelah kita lihat lima contoh senarai isi yang boleh digunakan oleh pelajar ataupun calon dalam jawapan, sekarang kita lihat apakah perincian bagi setiap isi yang dikemukakan oleh pelajar. Setiap isi yang diberikan oleh pelajar tentang unsur estetika itu tadi, hendaklah terdiri daripada fakta yang disokong dengan huraian pro, contoh dan huraian contoh untuk mendapatkan empat markah bagi setiap isi. Seterusnya, pada bahagian penutup, hendaklah terdiri daripada dua ayat, yaitu ayat pertama tentang ayat rumusan isi dan ayat kedua tentang ayat cadangan dan harapan. Jika tadi kita lihat unsur estetika dalam puisi secara umum, sekarang cuba kita lihat unsur estetika yang berfokus kepada gaya bahasa. Tentu saja ya! Seterusnya, bagian pisar. Seterusnya, bagian cair أ Mostra share. selamat menikmati 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 lagi di lain ruang dan waktu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.